Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkah merasakan telinga berdenging? Bisa jadi sebagian orang pernah mengalaminya baik secara sadar maupun sebaliknya Apakah telinga berdenging memiliki makna dalam islam? Lalu mengapa telinga dapat berdenging? Diketahui telinga berdenging tersebut telah menjadi pertanyaan banyak orang Khususnya umat islam Dalam hal ini telinga berdenging ternyata punya makna tersendiri dalam islam Apa itu? Hal ini pun menjadi pengingat untuk semua manusia Dijelaskan bahwa pada 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW Pernah membahas tentang adanya telinga berdenging Beliau menyampaikan jika ada yang mengalami telinga berdenging Itu tandanya mereka sedang berada di tingkatan tertinggi di alam roh Jika menurut pandangan medis umumnya seseorang yang merasakan telinga berdenging Adalah kondisi yang dialami sekitar 15% hingga 20% populasi khususnya pada lansia Tinnitus tersebut merupakan pengalaman mendengarkan suara misalnya berdenging atau suara lainnya Suara tersebut bisa didengar oleh orang yang sedang mengalaminya Namun ada juga suara yang tak dapat didengar kecuali pada saat dokter melakukan pemeriksaan Diketahui tinnitus tersebut dapat terjadi karena berbagai hal Misalnya saja adanya sel-sel rambut yang rusak atau patah di bagian dekat telinga yang menerima suara Bisa jadi juga karena perubahan aliran darah pada pembuluh darah terdekat Masalah dengan sendi tulang rahang serta persoalan cara otak memproses suara Kondisi tersebut dapat terjadi misalnya ada gangguan pendengaran terkait dengan faktor usia Ataupun masalah pada sistem sirkulasi Namun sebagian umat Islam kita perlu mengambil rujukan lain yang perlu untuk diketahui Serta supaya bisa mengamalkannya Terdapat beberapa ulama yang berpendapat bahwa telinga berdenging merupakan panggilan dari Rasulullah Hal tersebut berdasarkan penafsiran dari sejumlah hadis serta tek keagamaan Salah satu dalil dijelaskan dalam kitab Azizi ala Jami'us Syakhir Disebutkan bahwa ketika telinga berdenging orang tersebut harus mengingat Rasulullah Dan membaca sholawat untuknya Rasulullah bersabda bahwa jika telinga salah seorang di antara kalian berdenging Maka hendaknya ia mengingatku Rasulullah s.a.w. Membaca sholawat kepadaku dan mengucapkan Zakarallahu man zakarani bikhairin Semoga Allah s.w.t mengingat orang yang mengingatku dengan kebaikan Hadis riwayat Al-Hakim Ibn As-Sini At-Tabrani Tek tersebutlah yang dipakai kebanyakan orang sebagai bukti bahwa telinga berdenging ialah panggilan dari Rasulullah s.a.w. Dijelaskan Imam Abdul Ra'uf Al-Munawi yang telah dikemukakan oleh Ali Al-Azizi bahwa Sesungguhnya telinga itu berdengung hanya ketika datang berita baik ke ruh Bahwa Rasulullah s.a.w. S.a.w. telah menyebutkan orang, pemilik telinga yang berdengung tersebut Dengan kebaikan di Al-Ma'la, Al-Ala, majlis tertinggi di alam ruh Sementara seorang sufi punya pandangan tentang fenomena seperti telinga berdenging atau berdengung Dapat ditafsirkan sebagai tanda maupun simbol berupa komunikasi antara manusia dan alam semesta Atau antara manusia dan Allah Tradisi sufi menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan suara di dalam diri yang mencoba Untuk berkomunikasi atau memberikan pesan Disebutkan dalam kitab lainnya Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa ketika telinga berdenging Kita sedang disebutkan di alam gaib Lantas hadis itu disebutkan sebagai hasan Walaupun tidak secara spesifik menyebutkan tentang alam melakut Nabi Muhammad menyampaikan bahwa Bagi siapapun yang telinganya berdenging Harus membaca basmalah serta berdoa Agar Allah Ta'ala menyebutkan namanya dengan baik Telinga berdenging mirip dengan tanda melalui mimpi Siapapun yang bermimpi pernah bertemu dengannya Rasulullah SAW Ia berarti telah melihat kebenaran Hanya saja terkadang mimpi dapat dipengaruhi dengan pemahaman kita tentang hakikat Nabi Dan kecintaan kita terhadap beliau Sehingga perlunya bagi setiap manusia dapat menemukan kebenaran atas sesuatu Melalui pemahaman spiritualnya atau pengalaman mereka sendiri Hanya saja ada pula yang tidak menyetujui dengan adanya pendapat tersebut Diketahui hadis yang menjadi rujukan tentang telinga berdenging tidak bisa dipertanggungjawabkan Al-Bukhari menyatakan bahwa perawi hadis tersebut adalah munkarul hadis Atau perawi hadis yang tidak bisa diterima hadisnya Bahkan tidak ada keterangan bahwa telinga berdenging adalah panggilan dari Rasulullah Hadis itu hanya berisikan anjuran untuk membaca solawat saat telinga berdenging Jika telinga salah seorang diantara kalian berdenging Maka hendaklah ia mengingatku Rasulullah SAW Membaca solawat kepadaku dan mengucapkan Zakarallahu man zakaroni bi khairin Semoga Allah SWT mengingat orang yang mengingatku dengan kebaikan Hadis riwayat Al-Hakim Ibnu As-Sini At-Tabrani Sejumlah ulama berargumen tentang hadis tersebut Tidak dapat dipertanggungjawabkan Sejumlah perawi termasuk Al-Azizi dalam Syiroh Al-Munir Melalui jalur Muhammad bin Ubaidillah dari Mamar dari bapaknya Disebutkan Imam Bukhari, Mamar dan bapaknya Keduanya adalah Munkarul hadis Menurut Ad-Daru Qutni mengatakan Muhammad bin Ubaidillah matruk perawi yang tidak diindahkan hadisnya Selanjutnya di komentari Al-Uqayli Hadis yang tidak ada asalnya tidak ada di kitab hadis Sementara Muhammad bin Ubaidillah dinyatakan oleh Bukhari Sebagai Munkarul hadis Sehingga menurut mereka hadis tersebut tak dapat dipertanggungjawabkan Dan tidak perlu diperhatikan Bahkan dijadikan acuan sumber rujukan Beberapa orang beranggapan bahwa klaim tersebut dapat menyesatkan orang lain Meskipun begitu kita sebagai umat Islam perlu untuk tetap bersolawat kepadanya Rasulullah SAW Baik dalam kondisi apapun tidak hanya pada saat telinga berdenging saja Masih adanya perdebatan tentang dalil yang menyatakan Klaim bahwa telinga berdenging adalah tanda Rasulullah sedang memanggil Benar atau tidaknya hadis tersebut diharapkan kita sebagai umat Islam Bisa mengambil hikmah dan tetap berhusnozan Ya tentunya penting bagi kita melakukan penelitian Serta mencari tahu sumber rujukan yang jelas Wallahuaklam bisawab Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton